Hey guys, welcome back to my channel again di channel S5 Welcome to channel saya Sesuai dengan judul di bawah ini kita akan bahas 5 orang terkurus di dunia Siapa saja kayak itu? Let's go ke slide sebelah Jangan di skip dan jangan... Namanya Tom Spanger... Spanger... Yes, I don't know how to say it But... Jadi si Tom ini Dia itu merupakan Salah satu atlet profesional Satu atlet profesional Sepeda Di Inggris pada tahun 2011 Jadi dia itu merupakan atlet Dan dia itu Menjadi kurus seperti ini guys Kurus seperti ini itu karena Dia mengidap sebuah kelainan genetik Mengidap sebuah kelainan genetik Tingginya itu hampir 2 meter 161 cm Tinggi gak atas Bebenya itu 64 kg Kelainan genetiknya itu merupakan MDP Jadi MDP itu Hiploplasia mandibular Nah Ini tuh Dia itu tidak mampu untuk Menyimpan lemak Di bawah kulit Dia tidak bisa menyimpan lemak Kan lemaknya itu Di bawah kulit ya Di bawah kulit kita ya Jadi dia menderita Penelan genetik seperti ini Jadi dulu Waktu dia lahir itu Dia lahirnya normal Tapi pada saat Usia 12 tahun Wajah termaja Sampai pada saat Kondisinya seperti ini Dia itu Ternyata Mengidap penyakit ini Dan anehnya lagi Parahnya lagi ini Sindrom ini tuh Mengalirkan Darah yang kaya akan lemak Sehingga dia bisa Terkena penyakit Diabetes Di bawah Itu seperti kayak Aneh jangan Bisa gitu Bisa Merugikan Dua-duanya Malah sindrom ini Merugikan Satu Dari satu sampai Yang bukan satu Sehingga merugikan dia Yang kedua Namanya Luana Bukan muana Tapi luana Itu seorang model guys Ini dia Kurus Orang model yang kurus Bahkan dia itu Bingangnya itu Cuman hanya 50 cm Kurangnya Minggulnya itu 80 cm Bayangkan Seperti itu lah Dikatakan bahwa Dia itu makan makanan Yang berat Setiap hari Sekitar Hari itu sampai 8000 kalori Tapi dia itu tidak menunggu Tapi guys Lihat Orang-orang Yang itu banyak yang dibuat Tapi mereka itu Ternyata Memberikan kelebihan 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 Seperti ini Model Tadi si Tom Lepunnya kurus Dia ternyata Lalu merupakan seorang Atlet Profesional Sepeda Lupa atlet sepeda Yang pro Nah Ternyata Dia ingin merupakan Penderita Anoreksia Nervosa Kalian tau gak sih Anoreksia itu apa Itu merupakan Salah satu Gangguan Ini merupakan Sangat gangguan psikis Pada seorang Pada Seseorang Dimana itu Mengakibatkan Dia itu Takut sama Kelebihan berat badan Alah sih Sebelumnya itu Kita harus takut Tapi mungkin Karena itu Sangat menekan psikisnya Dia Selama akhirnya Mungkin diet Dan akhirnya Jadi seperti ini Orang yang sudah Kena Gangguan ini Sudah susah Sekali Untuk Menaikan berat badan Bahkan Dr. Lizzy pun Nggak bisa Nggak bisa menangin hal ini Yang ketiga Ada yang namanya Lizzy Felis Felis Ya Jadi si Lizzy ini Seperti ini Lizzy ini Itu Dia Sejak lahir Sudah seperti ini Nah Sejak lahir sudah seperti ini Dan Tindingnya itu 147 Berat badannya itu 26kg 26kg Dan Yang Paling bikin Lesnehmer itu Kaget Dia mungkin merupakan Seorang motivator Andalan Padahal dia itu Dibully Jadi kecil Kalian bisa nggak kayak gitu Kadang Lesnehmer juga tuh Herat Kurus salah Gemuk juga salah Jadi harus Pas-pas Dudurnya itu Harus pas-pas Kita gemuk Itu salah Akhirnya dibully Kurus Itu juga salah Tidak bahagia Kayak Tidak Makan Kekurangan makan Kekurangan gisi Yang gemuk Kata-katanya Yang gemuk Jelek Hidup-hidup mereka Hidup-hidup mereka Hidup-hidup mereka Hidup-hidup mereka Kita tidak perlu Untuk ikut Canya yang keempat Ini perempuan ini Penderita anorexia Sama seperti Tapi itu Dia Penderitanya Penderitanya Itu sejak Tahun dia remaja Sejak Tahun dia remaja Dia itu tingginya 172 Dan itu 26 kg Dan ini Dia orangnya Si Valeria Kalian tahu Valeria ini Menurut Lesnehmer sendiri Itu dia itu Enggak gendut Dia itu Lebih tepatnya berisi Daripada gendut Kalau menurut saya Dia itu lebih tepatnya Berisi Dan sesuanya Kenapa harus Terus kita Bully dia Tapi kan sebenarnya Dia Karena Keluarga Valeria Ini semuanya Itu gemuk Keluarga besarnya Itu gini Emang keturunan gemuk kan Nah orang tuanya ini Memberikan dia Diet ketat Selama bertahun-tahun Yang gak makan Nacin Gak makan apapun Cuma makan saran Waktu gilang Diet itu Guys Yang namanya diet Itu Dia diet itu Tidak Membuat kalian sakit Tidak menyiksa kalian Itu baru namanya diet Kalau diet yang ekstrim Itu bukan diet Tapi itu Menyiksa diri kalian Jadi Kalian mau yang mana Mau diet Sampai kurus Sampai menderita anorexia Kayak gini Atau Milih Untuk Menutrisi tubuh Menutrisi tubuh Menutrisi tubuh Menutrisi tubuh Bukan makan makanan yang belum nutrisi Dari kalian diet Karena Kalian diet ekstrim Yang menyiksa tubuh Itu lebih Itu lebih ekstrim Terus Terus yang terakhir Cowok Guys Ganteng Namanya Jerewi 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 Badan 40kg Dan 70 Ninggal tahun 2010 Silam lah Setelahnya Di Kemudian ke 38 Dia juga sama penderita anorexia karena dari kecil dia dibully, dari kecil dia terduduh dibully dan pada akhirnya dia takut dengan kegemukan itu, dengan berat badan itu akhirnya dia kena gangguan sama analaksia, jadi analaksia itu sangat-sangat kita secara batin akan terganggu dan itu sangat takut dan kita akan masuk takutan yang boleh tidak apapun, sehingga itu bisa kita takut untuk makan, kita takut untuk apa yang kita makan itu takut untuk menambah berat badan jadi semua yang berlima orang ini, ini merupakan salah satu hal yang harus kita luas pada, yang tadi di anorexia ini daripada ke orang kemajaan, anorexia ini terjadi pada orang yang usianya itu belasan tahun karena takutnya si anorexia ini, beda sama orang yang kurus sama orang kurus, maka demuk lagi bisa tapi kalau anorexia ini udah gak bisa lagi syukur, tidak bisa menangani hal ini aja jadi bedaimana terdendut atau kurus pilih diet atau mempertahankan tubuh kalian dengan makanan-makanan sehat ini orang yang dikatakan orang-orang terkurus di dunia oke sekian kali ini dan jangan lupa subscribe dan share dan like this video dan dukung channel ini thank you arigato dan sampai ketemu kembali di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati